Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo wajibkan penggunaan sistem perbankan non-cash untuk transaksi antar Pemprov DKI dan rekanan. Langkah ini ditempu sebagai perwujudan sistem keuangan yang lebih transparan. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam rangka sosialisasi peraturan sistem transaksi ini. Sistem non-cash transaksi ini akan memudahkan penelusuran aliran dana perusahaan sehingga praktik korupsi dan dana fiktif dapat diminimalisir. Nantinya aturan ini segera tercantum di setiap kontrak Pemprov DKI dan perusahaan rekan. Ini manfaatnya banyak sekali, antara lain untuk meyakinkan benarkah atas jumlah transaksinya, lengkapkah atas rintian atau item transaksinya, jelaskah sumber keuangannya, manfaatnya. Terus yang kedua, untuk memudahkan menteris menelusurin aliran-aliran dana perusahaan. Yang ketiga, untuk menutup celah-celah atau lukus sehingga bebas KTN yaitu untuk menghindari adanya fiktif dan makam. Karena apapun ini penggunaan uang negara, rekanan kalau mau ya silahkan, nggak mau yang lain juga ngantri. Ini dilakukan di DKI. Baru pertama di Indonesia? Iya.